SINJATA BERUBAH KEPRIBADIAN SINJATA BERUBAH KEPRIBADIAN SINJATA BERUBAH KEPRIBADIAN SINJATA BERUBAH KEPRIBADIAN Saudaraku lakukan sesuatu. Aduh, Motu, temanku, saudaraku. Jangan menangis. Ini, ambillah senjata pengubah kepribadian ini. Jika kau tembakan ini ke seseorang, maka orang itu akan berubah kepribadiannya. Maksudnya, jika penjual teh caiwala menolak memberikan teh dan samosanya dengan menggunakan senjata ini dan kau tembakan kepadanya, kepribadiannya akan berubah dan melayani kalian. Wah, hebat sekali. Terima kasih, saudaraku. Ayo, kemari, kemari. Masuklah Motu Patlu. Silahkan duduk. Silahkan. Maafkan aku ya, karena telah menyakiti kalian. Patlu, kita tidak perlu senjata itu sekarang ya. Kalau begitu sia-sia kita ke tempatnya Dokter Jatka ya. Motu Patlu, tolong senyumnya. Motu Patlu di mana kalian? Mereka teman bayiku. Padahal aku tadi ingin memberikan samosa yang banyak untuk mereka. Motu Boxer ada di bawah. Jika kita jatuh di atasnya, selamanya kita akan ada di atas. Ayo cepat ganti arah saja. Motu! Motu Patlu! Awas! Kita sudah menghindar, tapi tetap saja jatuhnya akan kebucaran. Itu suara Motu Patlu. Selamat datang Motu Patlu. Aku akan menyanyikan lagu untuk kalian. Dengar ya, dengar ya. Motu, ternyata senjata itu bisa mengubah keperibadian Boxer. Senjata itu benar-benar ada manfaatnya ya. Hari yang cerah! Hari yang cerah! Boxer, guna hati kakaknya! Lebih baik kamu berhenti saja! Ya, berhenti saja! Tidak kuat lagi mendengarnya nih! Siapa pelayang buat gini? Tolong! Hei! Hari yang cerah! Tolong! Hei! Kalian tidak bisa pergi seperti itu! Kalian harus dengarkan laguku dulu! Tunggu! Tolong! 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 Ternyata senjata itu bisa juga bekerja pada burung. Sekarang lepaskan pemicunya dari tanganmu. Astaga, hei kalian tunggu apa lagi? Ayo cepat serahkan semua barang-barang berharga itu. Kalau kalian mau selamat, ayo cepat-cepat. Ya pun, kamu juga sudah mengubah kepribadian Pak Cengomotu. Pak Cengom, kami tidak punya apa-apa, perutku kosong. Kantongku juga kosong, ambil saja apapun yang kau mau. Hei, kalian jangan menipu aku. Tidak ada, disini juga tidak ada. Benar-benar tidak berguna, tidak ada apa-apa. Hei, Casitaram, sudahlah letakkan sapu itu. Ayo, kita lihat Motu dan Patlu. Apakah mereka sudah menggunakan senjata pengubah kepribadian itu pada si penjual teh? Hari yang cerah, caca-cah. Hari yang cerah, caca-cah. Hari yang cerah. Dokter Jatka, di mana Motu Patlu? Mereka sudah pergi tanpa mendengarkan laguku. Aku tidak menakuti mereka. Wah, sejak kapan kau jadi penyanyi, boxer? Mungkin sudah lama sekali. Kau mau mendengarkannya? Mau? Hari yang cerah, aku menyukainya. Hari yang cerah, aku menyukainya. Astaga, kenapa semua orang jatuh di atasku? Ayo cepat, serahkan barang-barang berharga kalian, serahkan. Astaga, Motupadlu telah membuat semua kepribadian orang-orang berubah. Bagaimana ini? Tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Hei, itu samaran yang bagus sekali, Pak Cinggum. Aku tahu kau adalah Pak Cinggum, kan? Bos, bos, itu puisi yang bagus, bos. Tangkap Motupadlu dan Patlu, habisi mereka dan bawa mereka kepada aku. Jangan biarkan mereka lolos, kau mengerti itu? Ayo cepat! Hei, tunggu sebentar, Pak. Tunggu sebentar. Beri aku kesempatan. Aku akan jadi anggota yang baik. Hei, tunggu! Lari, lari, lari. Astaga. Hei, aku akan bekerja dengan keras dan melakukan semua perintamu. Beri aku kesempatan, Pak. Biarkan aku bergabung dengan kelompokmu. Bos, 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 sepertinya Pak Cinggum tadi sangat serius. Dia ingin bergabung dengan kita, bos. Kita terima saja, bos, untuk menangkap Motu dan Patlu. Ide yang bagus sekali. Motu dan Patlu telah sangat mengganggu kita selama ini. Baiklah, Cinggum, kau diterima. Cepat beri pelajaran pada Motu dan Patlu. Wah, wah, wah. Ide yang bagus, bos. Tangkap Motu dan Patlu, habisi mereka semua dan bawa padaku. Apa kau mengerti? Baiklah, aku akan melakukannya. Astaga. Halo? Halo, Motu Patlu. Cepat selamatkan diri kalian. Cinggum, Boxter, dan John sedang mencari kalian. Jika kalian tertangkap, maka kalian berdua tidak akan selamat. Motu, cepat. Kita harus kabur dari kota ini. Kalau tidak, kita akan ditangkap oleh mereka. Aduh, temanku Motu Patlu. Aduh, kebetulan sekali kalian datang. Ayo, mampir ke warungku. Kita makan samosa, ayo. Tidak, tidak. Terima kasih, terima kasih. Tenang saja, Motu. Keperibadiannya juga sudah berubah. Lihat saja, bajunya sudah berubah. Dan dia juga serius melayani kita. Dia memberikan kita samosa. Dan samosa kratis. Wah, karena itu permainan ini akan dimulai, ya kan? Motu gawat, kita harus lari. Mereka datang. Makan samosanya nanti saja. Kalian berdua tidak boleh pergi sebelum kalian kenyang memakan samosaku ini. Ya. Ini. Makanlah. Cukup. Nah, ini. Aku sudah tidak bisa makan. Hantikan ya, hantikan. Tolong. Motu gawat, mereka sudah datang. Lakukan sesuatu. Aduh, perut kekosong. Aku takut tidak bisa berfungsi. Kau saja yang pikirkan. Ya ampun. Kamu kan tadi baru saja makan samosa. Cepat berpikir. Aku dapat ini deh. Lepaskan tali ini dan kita lari. Ayo. Hei, tunggu. Makan samosaku dulu. Hei, tunggu. Kalian harus habiskan samosaku, Motu. Samosa ini paling enak. Motu, Patu, tunggu. Dengarkan laguku dulu. Hei, tunggu. Jangan tinggalkan aku. Hei. Jangan lari. Jangan lupa perjata. Saudaraku, tolong saudaraku. Seluruh warga mengejar kita. Buatlah keperibadian mereka kembali ke semula. Kalau begini terus, kami tidak akan berhenti lari. Teruslah berlari, Motu Patu. Dua atau tiga bulan lagi mereka akan kembali normal. Baiklah, baiklah. Kami akan menunggu dua sampai tiga bulan. Kami ini. Studio Foto Teman, kita ini fotografer Handal, Raja dan Santo. Adalah salah satu penggemar kami. Oh, astaga. Bagaimana caranya mereka bisa kenal dengan kalian? Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Lihat foto Raja itu. Kami diundang untuk memfoto dirinya. Kami pergi dengan mesin waktu Dokter Jatka dan memfoto Raja itu. Dan kami diundang sebagai tamunya. Dan apa yang aku katakan ini benar kan, Patlu? Iya, iya. Iya, benar sekali. Benar. Dan di sana itu, di sana itu ada foto Raja Akbar dan juga Yaku. Kalian bisa lihat kan, itu dia. Ya ampun. Yaku, siapa itu? Rumah Raja Akbar itu namanya Yaku. Dia ingin membuat foto Yaku. Raja memaksa agar kami juga memanggilnya Yaku. Patlu, di mana waktu itu tepatnya ya? Kan aku tahu. Yang pergi itu kan kamu, bukannya aku. Lihat, itu anarkali. Kami pergi ke masa sangat lampau. Mereka memuja kecanggihan kita. Dan kami kembali lagi ke sini. Lihatlah, itu dia. Fotonya banyakan. Dan juga, kau bisa lihat yang ini. Ini ada Sinterklas. Dia datang khusus untuk difoto olehku. Jadi Sinterklas juga datang kepadamu untuk minta difoto. Benar begitu? Benar, saudaraku. Itu pengalaman yang berharga. Waktu bersamanya itu enak sekali. Patlu, apakah kau sudah membagikan manisannya? Iya, sudah. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Ya. Ya, ya. Kita sudah dibodohi sejak lama. Kau pikir kami ini bodoh apa? Kau telah menipu kami. Kau menipu, kau menikmati botol aja itu. Rasakan, sih. Rasakan. Awas kau, ya. Rasakan. Hei, jangan lari. Hei. Kalian benar-benar penipu, ya. Kalian tidak bisa kemana-mana sekarang. Kalian akan merasakan akibat dari perbuatan kalian selama ini. Ayo. Aduh, ya ampun. Sakit sekali. Harusnya kamu tidak usah berkata seperti itu. Sekarang kita harus ke Boxer untuk memotret dia. Iya kan? Baik, baik. Dekatkan lampunya itu. Lebih dekat lagi. Ya, bagus. Ya, Boxer. Sekarang kau tahan, ya. Aku akan memfotomu sekarang. Lihat saja. Hasilnya pasti bagus. Dan tenang saja. Kau akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kamu jangan banyak bicara. Kalau tidak, nanti dipukuli. Baik, baik. Dekatkan lampu itu. Lebih dekat lagi. Ayo dekatkan. Kurang dekat. Ayo dekatkan lagi. Ya, ya. Seperti itu. Ya, dekatkan. Ya. Tempat foto saja aku. Dekatkan lampu sedikit lagi. Astaga. Kenapa ini dekat sekali? Kulitku bisa terbakar. Motu, di mana kameranya? Ayo cepat kamu foto. Ini bagus sekali pemandangannya. Kameranya tertinggal di bawah. Fotografer macam apa kamu? Ayo, sekarang kita kembali lagi ke bawah. Kita foto gambar itu. Dan kita kirim ke kompetisi internasional. Dan memenangkan hadiah pertamanya. Bagaimana? Ayo, kita ke bawah. Aduh. Hei, apa yang kalian lakukan? Ayam Motu, pegang lampunya. Biar aku yang memegang kameranya. Siap, siap. Aku tidak akan melepaskan kalian. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, 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 kawat. Hei. Berarti kalian, robot palsu. Hei, hei. Robot palsu dulu. Aduh, aduh, aduh. Aku mau membuat foto Don. Bisa kalian lakukan? Don, Don. Maksudnya Don yang sedang dikejar-kejar oleh polisi. Itu mustahil untuk bisa menangkap Don, Nona. Tolong, pergi saja ke kantor polisi. Kami tidak mau terlibat dengan Don. Uh, aku tidak bicara tentang Don penjahat. Aku bicara tentang Don ini, anjingku. Ini namanya Don. Dia ini anjing yang bisa berakting. Aku mengharapkan dia bisa menjadi artis. Anjing ini jadi artis. Bisa kajing ini berakting, ha? Aduh, aku sakit. Aku minggu sakit. Jangan sekali-kali menertawakan anjingku. Emosinya tidak bisa dikontrol kalau dia sedang marah. Sudah, cepat foto saja dia. Ayo, cepat foto. Baik-baik, Don. Duduk yang tenang, ya. Siap ya, saudaraku. Kalau aku bilang senyum, nanti kamu harus senyum, ya. Oke. Tolong! Ibu, tolong! Aduh, tolong! Aduh, bagaimana nih? Aduh, aduh, aduh! Don, sudah, Don. Hentikan! Jangan, jangan. Au, 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 sakit. Nona, kenapa dia tadi menggigit? Karena dia tidak suka kau panggil saudara. Itu sangat mengganggunya. Dia akan sangat marah mendengar kata-kata saudara. Sekarang cepat minta maaf. Ayo, minta maaf padanya. Kami ingin minta maaf. Tapi, di mana dia? Dia ada di belakangmu. Coba lihat. Aduh, masa kalian takut pada anjing sekecil itu, Motu? John, daripada kau menggigitku terus, lebih baik kau pergi dari sini. Nah, lihat ini. Di depan majikanmu, kami memang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi, di sini kami akan menghajarmu. Aduh, 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 aduh. Apa yang terjadi anakku? Kenapa menangis? Padahal aku adalah anjing yang sangat patuh. Tapi, mereka berdua terus memukuli aku. Ayo, teman-teman. Kita serang mereka. Tidak bisa kita biarkan anjing kecil ini disakiti. Dia memang artis yang luar biasa. Dia bisa menangis. Lari-lari. Aduh, 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 sakit. Hati-hatilah. Jika kau mau menyakiti anjing kecil lagi. Tidak bisa menangis. Tidak bisa menangis. Ternyata dia bisa aktin dan juga menari, ya. Semua anjing itu telah pergi. Kita beri dia pelajaran saja. Sekarang mau lari ke mana kau, ha? Bagaimana? Kami akan memberimu pelajaran sekarang. Aku memang anjing yang jahat. Aku sangat kejam. Aku harus mendapat hukuman. Dan aku sendiri yang memukul diriku. Aku akan memukul diriku sendiri dengan benda ini. Iya, iya. Iya. Iya, rasakan ini tokan, ya. Motu siap-siap untuk lari, ya. Aku sudah siap dari tadi. Aduh, ibu, tolong. Aduh, sakit. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Ah, Don, kau ada di sini. Aku sudah mencariimu kemana-mana. Motu Patlu, bagaimana bisnis studio foto kalian? Astaga, Motu Patlu, apa salahku? Apa yang telah aku lakukan? Kenapa kalian memukuliku? Apa salahku? Kami sudah kesal dengan kata-kata studio foto. Ya ampun, kami telah mengirim pelanggan wanita dengan anjing ke studio kalian. Tapi kalian malah memukul kami. Kenapa? Kami kan tidak bersalah. Don? Don? Aneh, kenapa mereka tertawa seperti itu? Kami juga kesal gara-gara nama Don itu. Dan sekarang saatnya pembalasan. Ayo, Motu, kita lakukan pada mereka. Ya ampun, itu, tolong. Sekarang bergaya ya, tolong. Ayo bergaya, tolong. Iya, bagus. Hei, Motu Patlu. Kenapa di luar ramai sekali? Memangnya ada apa? Oh, kalian tidak tahu ya? Motu dan Patlu sudah memenangkan penghargaan dari kompetisi internasional. Dan Donku mendapat tawaran main film. Karena itulah sekarang aku membagikan manisan ini. Silakan, diambil. Silakan. Ya ampun. Aku punya pengalaman selama 20 tahun dalam bidang fotografi. Tapi penghargaan itu dimenangkan Motu Patlu. zust ni Ep... Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh... Uh-huh. 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 purchased. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.